waduh waduh udah mulai kedip-kedip baterainya tinggal 5% guys selamat pagi siang sore atau malem, di episode ini gua bakal mudik Jakarta Jogja sendirian naik motor listrik stay tune, jangan kemana-mana oke jadi beberapa hari yang lalu gua nge-share video di reels instagram dan tiktok ya ngomongin tentang gua tuh kangen mudik pake motor lagi karena 3-4 tahun terakhir sejak pandemi itu gua mudiknya pake mobil mulu kan, nah gua kangen solo riding kulang kampung Jakarta Jogja pake motor cuman gua gak pengen pake motor yang biasanya gua pake, baik itu motor custom, pake pespatua, pake motor-motor yang gua punya, gua pengen pake motor yang belum pernah gua pake sebelumnya, makanya gua minta usulan netizen dan akhirnya banyak yang ngusulin buat pake motor listrik, nah kabar selain ada yang ngusulin buat pake motor listrik gua juga dipinjemin unit sama polytron ini beneran, ini kemarin dadakan banget, semuanya serba dadakan abis gua ngepost, terus polytronnya komen, mau gak pake motor kita gua iain aja, karena ya udahlah daripada gua beli motor listrik lagi kan jadi gua iain aja, dan ternyata orang polytronnya langsung kontak manager gua dan beneran motornya dikirim besoknya langsung, jadi gua harus menjaga janji gua bahwa ya udahlah, kalo emang dipinjemin gua bawa nih motor ke Jogja sendirian so, akan banyak tantangan di jalan, tapi gua yakin kita bisa melewati ini semua, dengan ini alah, alah, alah oke, ini kita udah siap berangkat, ini waktunya abis subuh banget, kita mau langsung gas dari Jakarta menuju Jogja semoga lanjar-lanjar aja, ini odometernya mulai dari 2 kg ya ntar dihitung aja sampe Jogja, berapa kilo listriknya abis berapa, bakal gua jelasin semua di video ya, nanti sepanjang perjalanan, maupun setelah perjalanan sampai tujuan, so, Bismillah kelar subuh langsung berangkat gua sih targetnya hari ini ga langsung sampe Jogja kayak, terlalu optimis dan terlalu ngoyok gua pengen hari ini mentok di Tegal dulu aja kita akan menikmati perjalanan santai, ya di top speednya di 80 aja cruising speednya di 60 menurut gua udah ideal sumpah ini test ride pertama gua naik polytron voxer ini gua belum pernah nyobain bahkan di jarak pendek sekalipun jadi motor nyampe kemarin langsung gua unboxing pasangin aksesoris-aksesoris ini terus yaudah ini langsung dinaikin menu Jogja jadi gua belum test ride belum adaptasi apapun tapi so far gua ngerasa nih motor lebih enteng dibandingkan motor biasanya ya wuhh Jakarta masih sejuk jam segini belum banyak polusi dan polisi yep kita udah sampe di daerah Kalimbalong yang baterai udah berkurang 15% guys kalau menurut speedometer ini odonya udah di 20 padahal diberangkat aja dari 2 kilo ya berarti udah dapat 18 kilo menurut odo dengan mengurangi baterai 15% jadi 1% nya itu 1 km lebih lah ya di trip pertama ini gua jujur masih adaptasi dengan motor polytron fox r ini karena gua gak ada tuh adaptasi duluan pas motornya baru nyampe jadi gua asal gas asal gas aja dengan mode S atau sport atau speed gitu yang bikin motornya sangat ngebut dan enak banget yang tanpa gua sadari seperti motor motor lain motor biasa pun semakin kita ngebut pastinya bahan bakar juga lebih cepet abis di motor listrik pun begitu semakin kita ngebut baterainya juga cepet abis selain itu juga faktor stop and go karena jalanan macet maupun lampu merah juga lebih boros bahan bakar dibandingkan kita di jalan yang lurus-lurus dan lancar-lancar aja makanya di trip pertama ini gua pake untuk adaptasi dan pengen tau bagaimana cara memanage baterai di trip-trip berikutnya setelah mengisi baterai di SPKLU berikutnya ini set jalannya banjir men kan jangan di belakang bus yang belakangnya ada truk ahh ngeri ya di tengah-tengah antara bus dan truk depan belakangan dan kita di tengah itu kayak takutnya jadi sandwich generation Ternyata ya teman-teman, kalau baterainya sudah di bawah 25%, itu ada tulisan EST. EST itu artinya estimation range. Dari sisa baterai ini bisa jalan berapa kilo. Nah ini ada tulisannya estimation 25 km. Jadi kita harus segera mencari SPK LU dalam jarak 25 kg dari sini. Kalau bisa sebelum itu, karena estimasi itu bisa lebih bisa kurang. Jadi daripada gambling, segera cari aja SPK LU terdekat. Setelah baterai menyentuh angka di bawah 20%, gua segera mencari SPK LU terdekat. Dan akhirnya gua menemukan kantor PLN ULP Cikampek. Di sana gua milih untuk ngecharge, karena SPK LU berikutnya masih cukup jauh jaraknya. Jadi pagi itu gua milih tempat pengecasan pertama di SPK LU PLN ULP Cikampek ini. Selamat pagi teman-teman, ini gua udah 2 jam lebih perjalanan, hampir 100 kg. Ini mampir di ULP Cikampek, kantor PLN ya. Sekarang gua udah mulai ngecharge, pake SPK LU di sini. Gua pake yang fast charging ini teman-teman, yang adjustable. Berharap baterainya bisa penuh dalam 1 jam lah ya. Caranya tuh simpel banget, tadi beneran gua tinggal nge-scan QR Code yang di sini. Ini masukin, colokin, gua bawa converter. Ini sebenernya untuk charger mobil ya, mobil listrik. Nah, kalau charger motor listrik kan 2 kaki doang. Nah, gua butuh converter ini, gua bawa converternya. Jadi yang 2 kaki colok ke sini, colok ke sini, yang 2 kaki. Terus yang ini colok ke charger mobil ya. Dengan begitu, kita bisa ngecharge lebih cepet. Nah, ini karena mataharinya nyentrong, gua tutupin gini aja. Tapi tetep ada ventilasi udara ya. Nah, harapannya di sini sejaman aja cukup. Habis itu kita bisa lanjut lagi. By the way, dengan tadi dari rumah sampai sini, kita dapet 92 kg. Oh, bukan. Pas berangkat kan 2 kg. Berarti kita dapet 90 kg dengan sisa baterai hampir 10%. Kurang lebih 12% tadi. Ini kita sampai ke Cikampe. Bener ya, Cikampe? Ya, Cikampe. Jadi dari 100% ke sekitar 12%, kita dapet 90 kg. Not bad. Sekarang kita charge dulu. Nanti kita hitung lagi. Berapa habisnya, nanti kita bisa lihat dari aplikasi SPKLU. Hari ini targetnya nge-charge 3 kali aja. Sampai Tegal pengennya. Semoga sampai. Gak tau deh. Sekarang istilah dulu. Setelah selesai menge-charge di SPKLU PLN ULP Cikampec, gua melanjutkan perjalanan dengan pelajaran dari trip sebelumnya. Yaitu tangan gua lebih sopan dalam ngegas dan memakai mode D seterusnya. Gua tidak menggunakan mode S untuk manajemen baterai yang lebih irit. Dan juga di jalanan pantura ini jarang ada lampu merah lurus terus. Dan gua yakin dengan manajemen baterai yang seperti sekarang, gua bakal menempuh jarak yang lebih jauh per charge-nya dibandingkan trip pertama tadi. Oke teman-teman, ini udah dapat 90 km dari nge-charge terakhir tadi. Ini estimasi baterai 19%, tinggal 23 kg. Kita harus segera nyari SPKLU berikutnya. Ini estimasi tinggal 23 kg, tempat nge-charge kita 22 kg. Nyampe gak ya? Nyampe gak ya? 10 buruk S seperti ini, sudah dari 1 mah者 yang berlangsung dan kalian jawab, Di kantor PLN ULP Jatibarang alias Indramayu ini Gue membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam Sekalian istirahat nih Untuk ngecharge Polytron Vox R Dari baterai tinggal 4% sampai 100% By the way Untuk trip yang kedua ini Gue dapet jarak yang lebih jauh Sekitar 112 km Dari baterai 100% Tersisa hingga 4% Artinya manajemen baterai gue Jadi lebih baik Sehingga motor ini rangenya jadi lebih jauh Total jarak yang ditempuh Dari sejak di charge full 111 km SPKLU 300 meter lagi Habis lampu merah ini Mana mana SPKLU Mana SPKLU Ini dia Alhamdulillah masih nyampai Ini mulai ngecharge Jam 4 Kurang 1.4 Mungkin kelarnya nanti jam 5 Lebih 1.4 Karena fast charging ini Cuma 1.5 jam Habis ini Mau nyari takjil Buat buka puasa Gue belum buka puasa Dan kayaknya hari ini Kita istirahatnya di Tegal Kita nginep di Tegal aja Kalau ntar gak capek Mungkin di Pekalungan Tapi kalau capek Ditegal dulu aja Baru lanjut ke Jogja Besok Ngecharge motor disini Dikasih tenda Gratis-gratis Oke Udah jam 5 ini Ngecharge nya udah kelar Sekarang kita mau lanjut kemana Ke Tegal Gue mau ke tempatnya Sahabat gue Namanya Cornelius Susanto Gue katanya mau ditraktir Makan di warungnya Jadi Demi mengirit Budget perjalanan Kita langsung aja ke Warung dia Let's go Sesampainya di Tegal Gue disambut oleh sahabat gue Cornelius Susanto Dan diajak main ke restoran dia Terus dikasih Makanan buat berbuka puasa Berkah orang puasa ini Makan gratis Terus Malemnya gue nginep di hotel Dan beristirahat disana Karena gue pengen Touring ini santai aja Kalau mau nekat Sebenernya juga bisa aja Malem ini nyampe Jogja Tapi gue pengen Menikmati perjalanan aja Vlog hari pertama Motoran pake Fox R Sampai sini Dah Selamat pagi Hari ini gue Sengaja berangkatnya Agak siangan Tidak seperti kemarin Karena kemarin tuh Gue ada kebutuhan Harus segera meninggalkan Jakarta Di pagi harinya Kalau enggak Ke jebak macet Bisa buang-buang waktu Nah ini kan kita Start dari Tegal Ini lebih santai Hari ini Rutenya gue bakal milih Tegal Selawi Purbalingga Kebumen Wates Terus Jogja Jaraknya kurang lebih Jaraknya kurang lebih Dua ratusan Kilo lah ya Dan Jarak tempuhnya Harus sekitar Lima jam 6 jam Ditambah Ngecharge Lebih dikit Harapannya sore Udah nyampe Jogja Atau Malem dikit Udah sampe Jogja So Oh iya Ini rutenya Lebih seru Akan ada sedikit Perbukitan Dan sedikit Hutan-hutan Jadi lebih Hadam So enjoy The trip Today Oke Tujuan pertama kita Adalah SPKLU Selawi 12 kilo Dari sini Kenapa Harus ke SPKLU Padahal Baterainya Masih 95% Gue mau Fullin dulu aja Yang penting Baterainya Kenapa Karena abis itu Jalurnya cukup Ekstrim Naik turun bukit Dan SPKLU Berikutnya Ada di Kebum Kebum Urbalingga Jadi Gue pastiin Baterainya full Biar gak kehabisan Baterainya Di Jalur Kosong Yang gak ada SPKLU Lebih murah Disini ya Oke 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 Udah kelar Ngecas Kita akan Lanjut ke Lanjut ke Surubalingga SPKLU Berikutnya Nah dari sini Tracknya tuh Menyenangkan Kalian udah bisa Melihat Di depan sana Ada banyak bukit Jadi jalur Naik turun Pegunungan ini Yang akan kita Lewati ke depannya Kalau kemarin Gue selalu pake Mode Drive Atau Eco Atau Hemat Untuk kali ini Pastinya Gue bakal pake Mode sport Agar lebih mudah Mendahului Kendaraan lain Mudah buat Nanjak Dan pastinya Konsumsi baterai Akan lebih Boros Itulah kenapa Tadi saya Charge dulu nih Motor sampai full Ini jalurnya Sampai ke SPKLU Berikutnya Sekitar 70 kilo Doang Tapi karena Kita bakal pake Mode sport Jadi Mungkin akan Lebih boros Baterai Nih Kalau sport Buat Nyalip Kayak gini Lebih Enteng Misalnya Kalau di mode Drive Atau D Atau Eco Kecepatan Maksimumnya Cuma sekitar 60an Kilometer Perjam 61 62 Tapi Kalau pake Mode Speed sport Mode S Ini Bisa sampai 90 kilometer Perjam Dan itu Sudah sangat Cukup Untuk Motor Berbentuk Skuter Begini Depan tanjakan Tanjakannya Masih minor Masih kecil Gak parah Enteng Gak perlu Mode S Licin Aduh Jalur Beton Berair Oke Ini Cukup Nanjak Pake D Masih Kuat Lumayan Ekstrim Guys Baterai Cepet banget Turun Gak lepas Nanjak Sekarang Tinggal 96% Kita Sudah Jalan 7 Kilo Andeng Gue cukup Amaze Sama Performa Dari Polytron Fox R Ini Dimana Di area Randu Dongkal Di Jalan Pegunungan Naik Turun Ini Konon Banyak Motor Listrik Yang Nyerah Ditanjakannya Tapi Pada Kenyataannya Gue Bisa Taklukan Berbagai Tanjakan Disini Dengan Mode D Doang Nah Sedangkan Mode S Ini Gue Pake Kalau Kepepet Aja Misal Ditanjakan Ada Truck Nggak Kuat Nanjak Gue Terpaksa Pake Mode S Untuk Segera Mendahulunya Demi Faktor Keselamatan Dan Akhirnya Gue Bisa Sampai Ke Purbalingga Dengan Lancar Tanpa Ada Dorong Dorong Ini Gak Gue Isi Full 99% Karena Kebumen Itu Cuman 60 Kilo Dari Sini Paling Cuman Butuh Baterai 50% 60% Apa Yang Penting Hari Ini Riding Nya Emang Seru Seru Banget Terus Apa Namanya Yang Penting Semuanya Lancar Itu Paling Penting Bas Speed Mode Aja Nggak Deket Ini Kita Bisa Agak Boros Agak Ngebut Tapi Ngebut Nggak Ada Suaranya Menakutkan Karena Orang Depan Kita Enggak Aware Ada Kita Kadang Suka Nyelonong Oke Kita Kejar Waktu Kebumen Lepas Dari Kota Purbalingga Gua Kilat Menggunakan Mode S Lebih Sering Dibandingkan Sebelumnya Karena Gua Ngerasa Jarak Dari Purbalingga Kebumen Itu Deket Cuman 60 Sampai 70 Kilo Doang Dengan Kapasitas Baterai Polytron Fox Area Percasenya Harusnya Sampai 130 Kilo Ini Gua Cukup Pede Namun Gua Kurang Aware Bahwa Setelah Purbalingga Menuju Ke Bumen Ini Ada Area Pegunungan Di Deket Bendungan Sempor Wah Ini Cukup Penegangan Apalagi Ditambah Di Daerah Situ Mulai Hujan Deras Gua Sih Cukup Pede Dengan Motor Ini Untuk Dipakai Nerabas Nerabas Hujan Karena Gua Kemarin Sempat Ngeliat Ada Yang Upload Video Polytron Fox Menerabas Banjir Setinggi 50 Senti Aman Aman Jadinya Gua Tetap Pede Jalan Lanjut Sampai Kebumen Oke Sekarang Kita Lagi Lagi Ngecas Motor Di Kebumen So far Ini Fasilitasi Paling Anggap Dikasih Ruang Ber-AC Ada Tempat Duduk Yang Bagus Terus Kalau Mau Itu Kan Gua Ngecas Pake Charger Mobil Kalau Mau Pake Charger Motor Nggak Bayar Katanya Kalau Gua Sengaja Pake Charger Mobil Biar Konsisten Dari Jakarta Ambe Jogja Itu nanti Biar ada Hitungannya Di aplikasi Charge In Habis Berapa Habis Berapanya Total Tapi Kalau Kalian Mau Ngecas Motor Listrik Di LN Kebumen Ini Gratis Keren Ini Kita Di Kebumen Kita Udah Menyentuh Berapa Nih 479 Kilometer 477 477 Karena Kita Berangkatnya Di 2 Kilometer Kodometernya Ini Kita Masih Harus Menempuh Seratusan Kilo Lagi Dari Sini Menuju Jogja Perjalanan Masih Panjang Guys Kuat Tangan Tangan Hitem Gera Gera Sarang Tangan Baru Terus Kehujanan Aduh Oke Ini Gue Pengen Sebenernya Kan Dari Sini Kebumen Nanti Wattes Ngecharge Lagi Tapi Kayaknya Emang Gue Nekatin Jakarta Jogja Terakhir Ngecharge Disini Sini Jogja Itu 110 Kilo Kemarin Sampai 3% Baterainya Itu Nyampe 114 Kilo Nah Ini Mau Gue Coba Ulangin Sini Jogja Nggak Usah Ngecharge Lagi Nggak Usah Mampir Ke Wattes Dek Dekan Sih Berani Nggak Ya Masa Nggak Berani Masih Sekuriti Ramah Matersun Ya Mas Saya Lanjut Ke Jogja Mari Kita Lanjut Ini Kita Sudah Masuk Kulan Progo Itu Tadi Bandara Kita Lewatin Yang Lampunya Banyak Bandara Jadi Sebenarnya Kalau Dibilang Sudah Sampai Jogja Sudah Kita Sudah Sampai Jogja Tapi Kalau Mau Lebih Seru Dan Official Kita Lewatin Tugu Jogja Dengan Baterai Yang Masih 44% Sebenarnya Kalau Jalannya Lanjar Lanjar Pasti Nyampe Problem Nya Banyak Lampu Merah Menuju Sana Mau Kita Coba Coba Ya Kali Nggak Coba Waduh Waduh Sudah Mulai Kedip Kedip Ini D Ini Kalau Sudah Kedip Kedip Artinya Baterai Sudah Mau Habis Oke Estimasi Baterai Tinggal 25 Kilo Sedangkan Tugu Tinggal 18 Kilo Masih Aman Harusnya Semoga 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 Hitungan ECU Nggak Salah Dekan Juga Tetap Baterai Tinggal 5% Guys Terus Sudah Nggak Ada Estimation Miles Nya Mileagenya Kita Nggak Tahu Dia Bakal Abis Kapan Nggak Bisa Diprediksi Maksudnya Bisa Mati Kapan Aja Anjay Malah Menegangkan Ternyata Total 576 Kilo Cauh Juga Aduh Cepet Labu Merah Lama banget Labu Merah Aduh Berat Terus 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 Di depan kita Di sana Adalah Tugu Jogja Jadi Official Ya Gue Sudah menyelesaikan Tantangan Jakarta Jogja Sendirian Naik Motor Listrik Welcome To Jogja Everybody Welcome To Jogja Itulah Tugu Kesayangan Orang-orang Jogja Pas lewat Dikasih Jok Tau Aja Yang punya Rumah Halo Tugu Jogja Yeay Nyampe Juga Guys Nyampe Dan Akhirnya Kita Sampai Juga Di Tugu Jogja Setelah Dua hari Perjalanan Menempuh Total 570an Kilo Lumayan Jauh Karena Gue Muter Sambil Mampir 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 Main Akhirnya Nyampe Jadi Challenge Naik Motor Sendirian Motor Listrik Dari Jakarta Sampai Jogja Gue Udah Kelarin Ya Akhirnya Kita Sampai Juga Di Jogja Setelah Menempuh Perjalanan Sejauh 570an Kilometer Dari Jakarta Bersama Polytron Fox R Kalau Ngomongin Apa yang diubah Di motor ini Gak ada Beneran Gak ada Selama Perjalanan Full Standar Jadi Apa yang Akan Gue Sampaikan Kelu Di Summary Nanti Adalah Memang Sesuai Apa Kondisi Motor Standar Itu Tersebut Mungkin Akan ada Beberapa Pertanyaan Yang pertama Adalah Biaya Berapa Si Biaya Yang Dihabisin Motor Kecas Dari Jakarta Sampai Jogja Nah Sebenernya Ada Beberapa SPKLU Yang Bagus Yang Baik Kayak Yang Di Kebumen Misalnya SPKLU Di Kebumen Kalau Lo Ngecash Motor Itu Gratis Gak Perlu Bayar Itu Di PLN Kebumen Nah Kemarin Gue Sengaja Semuanya Pake Versi Bayar Gue Pake Charger Mobil Gue Pake Converter Lalu Pake Fast Charging Semuanya Gue Pengen Bayar Biar Gue Tau Berapa Budget Nah Kalau Full Itu Kalau Kita Pake Daya Rumah Tarif Rumah Itu Percas Cuman Sekitar 5.000an Rupiah Dari Habis 5.500 Mungkin Tapi Kalau Di SPKLU Faktanya Ternyata Teman-teman Disana Per KWH Lebih Mahal Yang Pertama Yang Di Cikampek Gue Habis 10.500 Yang Di Indramayu 11.450 Itu Gara-gara Yang Baterainya Sisa Dikit Menembus Jarak 111 Kilo Terus Yang Ketiga Di Brebes Gue Habis 11.896 Hampir 12.000 Ini Juga Gara-gara Jaraknya Jauh Baterainya Sisa 3% Terus Di Selawi Gue Habis 4.122 Karena Ini Habis Ngisi Dari Brebes Terus Gue Pake Situ Cuman Paling 30 Kilo Terus Di Purbaliga Gue Habis 9.177 Ini Habis Belah Gunung Lagi Menuju Ke Bumen Itu Habis 10.178 Jadi Totalnya Dari Jakarta Sampai Jogja Dengan Ngecas Di SPKLU Tanpa Ngambil Yang Gratis Gratis Ini Ngabisin Duit 57.000 Rupiah Murat Sekali Bukan Gue Juga Gak percaya Dari Jakarta Ke Jogja Bisa Semurah Itu Oke Sekarang Kita Ngomongin Impression Gue Tentang Ini Motor Ini Motor Dengan Harga Yang Segitu Di Harga Belasan Setelah Disubsidi Dapet Motor Dengan Harga Belasan Juta Dapet Motor Kayak Gini Yang Menurut Gue Secara Reliability Ini Sangat Bisa Diandalkan Ternyata Gue Udah Ngetes Di Berbagai Track Kondisi Jalan Yang Flat Lurus Macet Naik Gunung Turun Gunung Hujan Dan Panas Gue Udah Nyobain Semua Dan Yang Gue Ngerasa Amaze Itu Adalah Setelah 570 Kilo Gue Ngerasa Ada Yang Bodinya Yang Geter Gitu Ini Bener Bener Masih Solid Semua Gak Ada Yang Geter Gak Ada Yang Rontok Gak Ada Yang Copot Semuanya Masih Perfect Terus Terus Kalau Ngomongin Endurance Yaitu Gue Udah Coba Naik Turun Gunung Segitu Jauhnya Tiap Hari Berarti Gue Menempuh Jarak Sekitar 300 Kilo Maksimal Maksimal Ternyata Aman Aman Tidak Ada Indikator Yang Nongol Kayak ECU Overheating Tidak Ada Semuanya Flawless Nyaman Ini Beneran Bukan Endorse Maksudnya Based On My Own Experience Nah Kalau Ngomongin Soal Kenyamanan Yang Gue Suka Dari Motor Ini Adalah Setang Adjustable Dan Bisa Diganti Sebagai Orang Yang Suka Utak Atik Motor Suka Custom Pastinya Gue Suka Kalau Motor Ini Bisa Diubah Nah Dengan Postur Gue Sebenernya Sebenernya Ini Jujur Aja Gue Ngomong Duduk Itu Nyaman Tapi Kalau Untuk Jarak Jauh Sebenernya Poin Duduk Ternyaman Gue Di Area Perbatasan Antara Pembonceng Dan Yang Duduk Untuk Postur Gue Nah Itu Bisa Diakalin Dengan Jok Kita Papas Atau Kita Mundurin Lagi Tonjolannya Jadi Gue Bisa Duduk Dengan Nyaman Disini Tapi Untuk Yang Lebih Pendek Dari Gue Pasti Udah Nyaman Duduk Di Depan Terus Tang Itu Stamishablenya Gue Happy Gue Seneng Terus Yang Gue Suka Lagi Terobosan Dari Polytron Tentang Sewa Baterai Itu Kan Keresahan Banyak Orang Kalau Beli Motor Listrik Ntar Pas Baterai Ngedrop Belinya Sari Setengah Motor Nah Mereka Nyediain Fasilitas Sewa Baterai Perbulan Bayar 200.000 Itu Solutif Banget Orang Udah Nggak Perlu Pikirin Nanti Kalau Ngedrop Gimana Karena Kalau Baterainya Performance 385% Bisa Ditukar Baru Lagi Sama Polytron Itu Keren Sehingga Motornya Jadi Lebih Murah Terus Nggak Mikirin Nanti Kalau Baterainya Rusak Gimana Itu Keren Nah Terus Kalau Ngomongin Soal Kekurangan Semua Barang Pasti Ada Kelebihan Dan Kekurangan Disini Gue Ngerasa Ada Beberapa Hal Yang Bisa Di Adjust Sebenernya Dari Kemarin Pengalaman Gue Riding Yang Pertama Adalah Suspensi Suspensi Bawaan Dari Polytron Fox R Ini Menurut Gue Fine Fine Aja Dipakai Di Kota Tapi Kalau Masuk Jalan Kabupaten Kita Butuh Suspensi Yang Lebih Adjustable Yang Sesuai Dengan Berat Badan Kita Sesuai Dengan Track Yang Kita Lewatin Kalau Kabupaten Jalannya Kita Butuh Suspensi Yang Lebih Empuk Yang Rebound Juga Lebih Nyaman Depan Belakang Perlu Kita Ganti Jadi Ini Kekurangan Yang Masih Bisa Kita Benerin Sendiri Sesuaikan Dengan Karakter Kita Yang Kedua Adalah Ban Bawaan Menurut Gue Cukup Licin Untuk Jalur Beton Yang Basah Kemarin Gue Sempat Hampir Kelincir Karena Nikung Terlalu Pede Miring Tapi Begitu Udah Mulai Sliding Gue Langsung Kurangin Gas Dan Alhamdulillah Aman Ini Pengeremannya Canggih Gue Happy Kayaknya Kalau gak salah Ini kombi Brake Tiap Kita Rim Depan Belakang Kita Ikut Ngerim Itu Cakep Cakep Inovasinya Nah Itu Menurut gue Preferensi Yang bisa Dibenahin Sisanya Dari itu Semua Gue Happy Pakain Motor Kokoh Banget Framenya Gokil Ini Ngalahin Frame Yang Ini Ini Kuat Baet Gue Ngerasain Betapa Kuatnya Ini Oke Pasti ada pertanyaan dong Mas Arith Lo naik motor ini Dua hari Dari Jakarta Sampai Jogja Lo ngerasa ada yang Pegel Pegel gak Nah Itu Biasanya gue naik motor itu Pegel di pundak Pegel di punggung Karena Suka gini kan Nah Pakai motor ini Karena gue duduknya Gini Kayak duduk di Sofa aja Biasa Nyaman-nyaman aja Sebenernya Gue gak ngerasa Pegel di sini Di punggung Di pundak Tapi Tapi ya Seperti tadi gue bahas Ini Andai Ini sesuai postur gue Dia lebih mundur dikit Tulang ekor gue Gak berasa Terbebani Nah gue kemarin ini Tulang ekor doang nih Tapi saat Itu gue akalin dengan Wah Mentang-mentang Bekas anak underbond ya Gue kadang duduknya begini Dan ini Nyaman banget Jadi Dalam perjalanan gue pake variasi Duduk begini Duduk begini Maupun duduk begini Dan itu Membuat Gue akhirnya bisa sampai Jogja Tanpa merasakan Lelah yang berlebihan Enak banget Oke Untuk temen-temen Yang mungkin Bang Beli motor listrik Emang servisnya gak mahal Apa gak ribet juga gitu Kalau ngomongin servisnya motor listrik Sebenernya Di servis apa sih Yang harus diganti secara rutin Baterai itu mungkin 5 tahun sekali Mungkin lebih Kalau maintainnya bagus Penggunanya bagus Yang Perlu di servis dari motor listrik Sebenernya adalah Ganti kambas rem Kalau habis Sama ganti ban Kalau habis Sisanya gak ada Gak ada ganti oli Atau apa Gak ada Gak ada Terus Servis centernya gimana bang Politron menurut gue Saat ini Motor listrik Yang servis centernya Sudah paling luas di Indonesia Jadi di Berbagai kota Udah ada Kalau lo ada kendala Juga Lo bisa Kontak customer care nya Customer service Kenapa Karena di motor itu Juga canggih men Dia udah ada aplikasinya Aplikasi Politron EV Dimana Disitu tuh akan Ngasih diagnosa Kondisi motor lo Seperti apa Semua sensornya Akan memberikan laporan Ke motor lo Ke hp lo Posisi motor lo Dimana juga bisa Di tracking Pakai Aplikasinya Terus nanti Kalau ada kendala Disitu tinggal klik Tombol customer care Maka Lo akan langsung Bisa dapat Bantuan Motor apa Yang bisa Seperti itu Motor lain Gak bisa begitu Disini ada Call center nya Di aplikasi ini Jadi Menurut gue juga No worries Pakai Ini motor Oke Berhubung ini Udah mulai azan Waduh Waktunya buka puasa Gue mau summarize Mungkin Pertanyaan Yang akan ditanyakan Untuk siapakah motor ini Cocok dimiliki Menurut gue adalah Untuk mereka yang Daily nya Suka commuting Pake motor Kerja Ke sekolah Atau belanja Di pasar Ngantar anak sekolah Dalam kota Ini sudah sangat well Lo bisa Ngecas Mungkin 3 hari Sekali 4 hari Sekali Dan cost nya Kalau Ngecas di rumah Cuman 5 ribu rupiah Bandingin dengan Mesin bensin Pastinya jauh Lebih murah Secara maintain Juga lebih murah Mau alasan apa Motor listrik Mahal baterai Mas Yalit Enggak Lo bisa Nyewa baterai Di polytron nya Jadi lebih murah Tidak perlu ganti baterai Terus Plus nya berikutnya Adalah Komunitasnya Yang sangat aktif Dan kuat Di kota manapun Sudah banyak komunitasnya Kalian bisa nanya-nanya Kalau ada kendala Soal motor kalian Atau mau Upgrade sesuatu Di motor kalian Jadi Untuk kalian yang Sedang mencari Motor listrik Yang bisa dipakai Untuk daily Tanpa berpikir Khawatir Nanti servisnya Gimana Mahal atau enggak Perawatannya Polytron Fox R ini Bisa menjadi pilihan Yang tepat So Kita akhiri Vlog kali ini Makasih udah ngikutin Perjalanan gue Dari Jakarta Sampai Jogja Dengan motor ini Via story Instagram Via TikTok Dan Ini kalian nonton Di Youtube juga Kalau kalian ada Tantangan lain Buat gue Untuk touring Sendirian lagi Kedepannya Silahkan komen juga Boleh Kedepannya Gue harus touring Pake Apa lagi Motor apa lagi Atau mobil apa lagi So Thanks for watching Sampai jumpa di episode berikutnya Dengan konten-konten yang lebih racun Da Ayu ma grip makan I I I I I I I I